Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sumpah Tropel Mania Selamat datang di Sigma Channel Channel yang membahas seputar perawatan hewan Berdasarkan teori dan fakta di lapangan Oke sekarang saya baru saja beli burung Terucukan kebo ya Nah untuk KTP nya atau asalnya ini Terucukan asli dari kecamatan Cermek Kabupaten Bondowoso Jawa Timur Oke saat ini penggemar Tropel Mania ya burung terucukan itu Meningkat drastis Jadi untuk mendapatkan terucukan ini Bisa dibilang saya rebutan ya Cepat-cepatan dengan Teman di grup itu Jadi Di grup ini ada yang posting Terucukan kebo ya Asalnya dari Cermek Bondowoso Kemudian Disitu sudah banyak yang komentar ya Sekitar sudah ada 21 komentar Untuk menanyakan harga melalui inbox ya Kemudian Saya tanya Untuk harganya di inbox Ke orangnya Harganya Harganya katanya 100 ribu Nah karena lokasinya jauh ya Dari rumah Kemudian saya minta untuk Ketemuan atau COD Nah Akhirnya dengan kesepakatan harga 120 ribu Ini sudah COD di tempat yang sudah ditentukan Yang jaraknya tidak jauh dari rumah saya Ya Jadi Untuk mendapatkan terucuk kebo ini Sangatlah susah ya Nah di rumah ini sudah ada 2 terucukan dewasa ya Yang satu itu umurnya 1 tahun Dan yang satunya umur 2 tahun Nah saya juga punya terucukan Yang satu terucukan biasa Sebelumnya Dan yang satu terucukan kebo akan Saya tunjukkan Nanti pada video yang lainnya Nah Kali ini saya hanya Istilahnya unboxing ya Baru beli terucukan kebo ini Usianya sekitar 2 minggu ya Ini sebelumnya sudah dirawat 5 hari Di rumah pemilik pertama Kemudian Setelah ini pindah tangan ke saya nih ya Usianya kurang lebih 2 minggu Nih Terucuknya itu Memang beda banget dengan terucukan biasa ya Bodinya itu lebih besar Terus Ini kakinya juga nih Kakinya Lebih panjang Kemudian tulangannya juga besar banget nih Beda dengan terucukan biasa ya Nah untuk prediksi ini Prediksi kedua terucukan ini Sepasang ya Jantan dan betina Nah saya Saya beri nama Milo untuk yang jantan dan Mila untuk yang betina Ya Nah untuk pemasterannya Jadi saya tidak Perlu bingung lagi ya Karena di rumah sudah ada Dua terucukan dewasa Sudah gacor semua Sudah ropel Jadi tinggal nanti saya tempel aja Untuk kesehariannya Dan Pemasterannya nanti Cukup sekali aja di sore hari ya Menjelang maghrib itu Kemudian di rumah juga ini ada Jalak suren ya Jadi saya tidak Bingung lagi untuk Pemasterannya Harapannya ini bisa Lebih baik Dari Terucukan Saya yang sebelumnya Ini ya Ini besar teman-teman Kalau dijajarin Dengan terucukan biasa Ini Lebih besar Ya Nah Ini Yang Centrung lebih besar ini Predisinya jantan ya Kemudian yang lebih kecil ini Predisinya betina Kalau yang jantan ini Centrungnya lebih jambul Nih ya Lebih jambul Kemudian volumenya juga Lebih besar Lebih lantang Kemudian garis Lingkar bola hitam Matanya juga Pekat juga ya Warna Dari garis hitamnya Di atas ini Lebih Gelap nih ya Dibandingkan dengan Yang ini Si Mila ini Garis hitamnya Disini Centrung lebih Memudar Ya Oke Ini masih lucu-lucu Banget ya Oke demikian Seputar informasi Harga Terucukan Kebo Yang saya dapat ini Semoga bisa Menginspirasi Temen ya Salam Ropelmania Semoga tetap Lestari Bulung terucukan ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih